Baik, nasihat yang berikutnya, ini nasihat yang cukup berharga, kehidupan rumah tangga itu berdua, bukan berjamaah. Konsekuensinya apa sih kalau kehidupan rumah tangga itu berdua, bukan berjamaah, konsekuensinya pertama jangan nyebarin rahasia rumah tangga ke siapapun. Enggak boleh, rahasia suami enggak boleh dibocorin ke ibu kita enggak boleh, ke bapak kita enggak boleh, ke sepupu kita enggak boleh, ke kakak kita enggak boleh, ke adik kita enggak boleh. Rahasia suami, yang suami mungkin curhat, ada sesuatu di kantor dan dia bilang, kamu jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya, ini udah pesen nih. Dia telepon ibunya, tadi si abang bilang, tapi ibu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini enggak akan beres, sampai kapan enggak akan beres. Jadi rahasia itu enggak boleh dibeberkan ke orang-orang, apalagi rahasia masalah ranjang. Itu ada hadith khusus masalah hal ini, ibu sekalian. Rasulullah SAW mengatakan, Yang paling, manusia yang paling buruk di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telah menikah dengan seorang wanita sama-sama membeberkan rahasia ranjang mereka. Contohnya misalnya, si istri ini bilang ke grup di whatsapp yang isinya perempuan-perempuan juga, Oh gue sih yang paling cocok sama suami gue pakai gaya ini, pakai gaya itu. Oh ini haram ibu-ibu, enggak boleh. Enggak boleh. Dan dia mungkin menggambarkan bagaimana suaminya kalau di ranjang, mau itu pujian ataupun itu hinaan, ini haram semuanya. Apalagi dia taruh di statusnya. Tentang hal-hal yang sensitif seperti ini, enggak boleh. Enggak boleh haram hukumnya, ini rahasia enggak boleh dibeberin. Ada sebuah hadith ibu-ibu sekalian yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, La'alla rajulan yakulu maa yaf'alu bi-ahlihi, wa la'alla mra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'azawjiha. Kata Rasul, mungkin saja ada seorang laki-laki suka cerita apa yang dilakukan kepada istrinya. Ini masalah ranjang. Gua begini, gua begitu, gua begini, gua begitu. Atau seorang istri cerita sama teman-teman perempuan yang lain, Tadi diranjang begini, diranjang begitu dan seterusnya. Habis Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, Fa'arammal qawm. Maka orang-orang yang hadir itu terdiam. Salah seorang dari yang hadir itu mengatakan, Benar Rasul, banyak itu yang suka share masalah ranjangnya. Itu di zaman Rasulullah SAW. Jadi perempuan ini kalau ngobrol sama perempuan, Suka ngomongin ranjangan suaminya. Begitu juga yang laki-laki. Khabis ini. Kata Rasulullah SAW, Jangan kalian melakukannya. Itu kata Rasulullah SAW, Sama saja seperti setan laki-laki, Bertemu setan perempuan di jalan, Lalu mereka menggaulinya berdua, Sedangkan orang-orang memandangnya. Jadi yang suka cerita ranjangnya, Kata Rasul seperti apa? Setan laki. Kalau yang suka cerita perempuan, Setan perempuan. Mereka bergaul, Mereka berjima, Dan orang-orang ngeliatin. Ini gak boleh. Dan ini rahasia yang paling rahasia. Rahasia yang paling rahasia. Dan diantara bentuk konsekuensi, Bahwa rumah tangga itu berdua, Bukan berjamaah, Adalah saat konflik. Saat konflik, Masalah jangan sampai keluar rumah. Dan ibu-ibu juga, Insya Allah lebih mengerti, Bagaimana masalahat di sini. Kalau masalah sudah keluar rumah, Itu banyak mulut, Banyak telinga yang dengar, Itu lebih runyam. Sekarang emang masalahnya gak keluar rumah, Tapi keluar status. Keluarnya di status. Dan ini gak boleh ya ibu-ibu sekalian, Barakalafikum. Jangan suka invite orang, Di grup kita rumah itu gak boleh. Jangan. Ngerusak. Ngerusak. Kalau ada konflik, Biasakan diri kita dewasa. Sebagai seorang istri, Dewasa untuk menyelesaikan masalah itu, Dengan suami. Dewasa. Komunikasi sama suami. Saya gak suka kamu begini, Saya gak suka kamu begitu. Komunikasi. Jangan keluar. Belum lagi kalau cerita, Mau ke ibunya, Mau ke bapaknya, Mau ke kakaknya, Adeknya, Sahabatnya, Ceritanya selalu jadi korban. Faham? Selalu jadi korban. Ini kalau ada ribut, Dia terus yang jadi korban. Dia gak mau jadi pelaku. Dia gak mau jadi orang yang salah. Itu suami gue tuh begini, Begini, Begini. Dia selalu jadi korban. Ini kalau kita dengar cerita orang, Dia jadi korban, Pasti solusi kita, Ngebela. Dan memang ini bukan ingin perdamaian, Ingin pembelaan. Kalau ingin pembelaan, Tidak akan selesai masalahnya. Ibu sekalian, Barakalawakum. Bukan berarti, Masalah ini gak boleh diikut sertakan orang lain disitu. Bukan. Karena firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35, Itu memerintahkan kita untuk, Mengadakan mediasi dengan orang lain. Dengan pihak luar. Tapi kalau masalahnya udah besar, Hampir-hampir menyentuh perceraian. Tapi kalau masalah-masalah kecil, Telen aja udah. Jangan keluar. Ditelen aja. Dan sebagai, Apa namanya, Mertua atau orang tua dari sang anak, Juga jangan ikut campur masalah ini. Kalau ada masalah, Jangan ikut campur. Ngasih saran, Kalau gak diminta gak usah. Gak usah kasih saran. Kalau kita tahu dia punya problem, Jangan kasih saran kecuali diminta. Nanti suaminya bisa tersinggung, Dan lain sebagainya. Bahaya. Belum lama kami mendapatkan satu kasus, Perceraian antara suami dan istri ini, Ternyata, Begitu diurutkan gitu ya, Masalahnya, Masalahnya bapak perempuan ikut disitu. Dan ini gak sedikit ibu-ibu. Bapak perempuan ikut. Ikut dalam sisi harta, Ikut dalam sisi saran. Itu berbahaya. Jadi si bapak ini jor-joran buat anaknya gitu loh. Kamu mau apa? Mau mobil ya? Beliin mobil. Suami ini gak enak digituin gitu loh. Ini kan hak saya nih sekarang. Tanggung jawab terbesar si perempuan ini saya gitu loh. Dan perempuannya juga gak cerdas memanagenya gitu loh. Dia gak bisa nolak ayahnya, Dia gak bisa ngomong kepada ayahnya. Ini salah. Runyam. Akhirnya, A'udhu Billah, Perceraian ya, Bapak-Ibu sekalian. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 35, Wain khiftum syiqaqa bainihima faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian lagi ribut, Kata Allah. Maka silahkan mediasi dengan pihak luar. Caranya gimana? Dari pihak istri panggil satu orang yang amanah, Dari pihak suami panggil satu orang yang amanah. Mereka berdua yang mediasi. Dari pihak istri ini, Kita mau begini, Kita mau begitu. Dari pihak suami, Kita mau begini, Kita mau begitu. Tapi kata Allah, Kalau berdua suami dan istri menginginkan perdamaian, Bukan pembelaan. Jadi cara ini akan manjur, Ada mediasi dari dua pihak ini, Akan manjur, Kalau suami dan istri mau damai. Tapi kalau cuma pengen, Enggak, Gue pengen lihat aja suami gue salah. Ini gak bakal selesai masalahnya. Ini berarti gak mau damai dia. Bukan ini solusinya. Ini yang mau damai aja gitu loh kata Allah. Kalau mau damai, Allah gabungkan lagi mereka berdua. Makanya ibu-ibu sekalian, Kita invite orang luar, Itu kalau butuh masalahnya besar. Dan invite-nya bukan untuk pembelaan. Tapi untuk perdamaian, Bukan pembelaan. Bukan nyalahin si fula, Nyalahin si, Kalau diputuskan yang salah, Suami bahagia hatinya. Jangan. Mesti perdamaian yang dikejar gitu loh. Bukan pembelaan. Dan diantara konsekuensi, Rumah tangga itu berdua, Bukan berjamaah, Itu adalah dalam mengatur anak. Dalam mendidik anak-anak. Jangan banyak kangan dalam mendidik anak. Kadang suami istri udah punya sepakat, Kita pengen anak kita dididik begini ya. Dia bakal masuk sekolah tahfid ya. Eh mertuanya ujuk-ujuk datang. Jangan-jangan masukin situ, Sini aja. Mama yang bayarin. Ini kacau. Kacau ibu-ibu. Ini ngerusak. Gak bisa. Urusan anaknya mereka. Urusan anaknya mereka. Kalau seorang ibu memandang ini adalah yang terbaik, Saran aja. Gak usah ikut memutuskan sesuatu. Gak boleh. Gak berhak. Jangan ngerusak rumah tangga anak-anak. Kita juga gak mau rumah tangga kita dirusak. Jangan ngerusak rumah tangga orang. Walaupun niat si mertua ini pasti baik. Namanya nenek kepada cucu kok. Pasti baik. Tapi kadang kebaikannya ini hanya di mata si nenek. Bukan secara masalah, Secara umum. Yang dilihat oleh orang tuanya. Ingat itu anaknya. Yang bakal ditanya sama Allah orang tuanya. Bukan nenek kakeknya. Orang tuanya yang bakal ditanya sama Allah. Jadi pada saat si orang tua ini memutuskan, Oh gak anak saya di ini aja. Di sekolah tahfid aja. Oh neneknya jangan. Biar saya yang bayar. Oh gak baik ini. Ini gak sehat hubungan seperti ini. Ini harus dikatakan dan harus ditegaskan. Bahwa ini gak bisa. Ini anak saya, saya mau masukin disini. Dan cari kalimat-kalimat yang kiranya juga menenangkan hati sang nenek ini. Atau sang kakeknya. Dan yang keempat, yang terakhir dalam konsekuensi ini adalah Dalam mengatur rumah. Dalam mengatur rumah itu jadikan rumah itu rumah berdua. Bukan rumah yang banyak tangan yang atur. Mertuanya datang. Ini bagusnya disini nih. Ini ada gucinya nih. Nanti saya beliin deh gucinya. Ini suami istri dia. Dia gak setuju ada guci disitu. Ini nenek kakek, jangan ikut campur. Saran boleh. Keputusan jangan. Jangan merasa memiliki anak-anak seperti 100% sebelum mereka nikah. Jangan. Ini membodohi anak namanya. Dia gak bakal dewasa kalau dijelin terus. Biarin berkembang. Kita juga dulu kan begitu. Berkembang dengan sendirinya. Jadi mengatur rumah. Itu juga rumah tangga berdua bukan berjamaah. Rumah tangga berdua bukan berjamaah.